Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa, para peternak Ini sapinya Pak Mariono Mulai kemarin ini melahirkan Ini anaknya jantan Anaknya jantan ini Melahirkan normal Nah ini cuma masalahnya Placentanya hari-harinya Temuannya tak keluar Seperti ini Ini tak keluar Ini sudah lebih dari 12 jam Hampir 24 jam Maghrib Ini udah jam 3 Maghrib kemarin Ini jam 3 sore Ini hampir jam 3 Ini tak keluar Ini kalau sapinya seperti ini 12 jam setelah beranak Tak keluar Sebaiknya segera menghubungi Dokter hewan terdekat Karena Pak Kalau sapi ini gak tahan Apalagi gak mau makan Ini bisa mati sapi ini Bisa mati Terus kalau sapi ini tahan Kadang kandungannya ikut keluar Kandungannya Beroyok Terus kalau tahan Itu bisa Keluar tapi baunya Nggak wenak Tapi nanti Nggak kawin-kawin Nggak minta kawin Kalau minta kawin Itu Sulit jadinya Bisa majer Dan itu Eman Eman nya apa ya Rugi Karena sapi ini bagus Bentuk taduknya Cungkrong Terus Batannya ini Sering-sering kali Saya ketemu sapi yang Model seperti ini Ini sering sampai Beranak 10 9 10 kali 9 Sering kali Tapi model seperti ini Walaupun ini Canggarnya hitam Orang bilang Nggak rimusin asli Blaster Tapi kalau model seperti ini Gampang beranak Anuk beranak Terus Anaknya banyak jantannya Anaknya banyak jantannya Kalau sapi model seperti ini Terus Kalau anaknya betina Lebih baik dipakai Induan Bagus Induan Terus Ini Kampurannya besar Ini ya Ini besar ini Ini biasanya Waktu bunting Banyak dikasih Garam Oke Dikasih garam Banyak kasih garam Garam itu Sebetulnya Ya bagus Tapi ada efeknya Nggak boleh banyak-banyak Paling sepucuk jendok Tapi lebih baik Vitamin mineral Kalau dikasih Vitamin mineral Biasanya Ini hari-harinya Pelancetannya Nggak sampai Satu jam itu keluar Paling lama Paling lama 4 jam Seperti itu Tapi itu Gampang beraih lagi Jadi ini nanti Habis Ini nanti Diobati Dibersihkan Ini Garamnya Di stop Nggak usah Nggak usah garam Kalau garam Banyak Kayak gini Ini gampang Banyak Batel tulis ini 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 lalatnya Nggak banyak Ini Tampak gampang Satal Sering saya ketemu Sapi yang Yang Waktu bunting Dikasih garam Ininya besar Ada petani Takut Sampai dijual Padahal itu Di stop Dua hari Sembuh Nah Nggak apa-apa Tapi garamnya Di stop Memang Ada tujuan Dikasih garam Itu biar Minumnya banyak Tapi kalau minumnya banyak Kalau terlalu banyak Pas bunting Itu apes Wadahnya mentuk Kabe Bisa Broyong Nah ini saya Ambil Sebagian Yang ambil ini Memang harus alihnya Nggak boleh sembarangan Karena ini nanti Mempengaruhi Mempengaruhi Kandungannya Pelan-pelan Ini sama Mempengaruhi kandungannya Kalau nggak diambil Bosok Sapi kuat Nggak uang Satu jam Nggak beranak Nggak keluar ini Bahaya Nggak sampai Satu jam Sapi itu Batesnya Dua belas jam Sapi itu Memang sebaiknya Satu hari Setelah beranak Keluar Nggak keluar Itu Ngubungi dokter hewan Kalau Kiminya dibersihkan Dikasih obat Satu hari setelah beranak Sapi itu Nggak sampai Nggak sampai Berahir lagi Empat Dua puluh satu hari Berahir tapi Nggak boleh Dikawinkan dulu Nanti berahir kedua Usia Anaknya usia Empat puluh hari Dikawinkan Nah bisa Naun Nah sapi betina Bisa naun Harus naun Apalagi jenis seperti ini Ini masih besar lagi Salah satu cara untuk Supaya kalau beranak lagi Nggak seperti ini Gampang Paktu bunting itu Kasih mineral Vitamin mineral Ini kalau Nggak keluar Bosok di dalam Bahaya Diambil Sepukupnya Pokoknya yang kena Diambil Nanti abis ini Disiopat Dibontik Terus Untuk Satu dua tiga hari ini Minumnya Satu timbu Jangan banyak-banyak Nanti kalau sudah Bersih bener Lima hari ini Sudah nggak bau Nggak ada bau Baru ditambah Kalau ada bau Jangan hubungi lagi Selan-selan pokoknya Diambil Si kenaknya Ini Nggak usah Mas kasih Bentar Bentar Ini Seminggu Tiga minggu Sudah bagus Tapi besok Masih keluar Kocoran-kocoran Tapi ini Sudah dapat Bersih Apa? Ya Bila Bila kena Bersih total Soalnya Kalau Bersih total Bersih Ada Bersih Kocoran-kocoran Diambil Yang kena-kena Nggak boleh Dipaksa Pas targin Pas targin Pas Ini Keluar raki Terima kasih. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.